Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya teman-teman Masih bersama channel saya, Rahmat Gula Bodas Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat Selalu dilancarkan dengan rezekinya Dan diberikan kesuksesan di dalam usahanya Di video kali ini kita akan praktek membuat pengapian Untuk mesin harum manis Tapi sebelumnya buat teman-teman Jangan lupa like, subscribe video saya Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan tentang video-video saya selanjutnya Oke langsung saja kita mulai dengan prakteknya Disini kita membutuhkan pemantik komporinai Ini pemantik komporinai Dan juga satu buah pipa tembaga Jadi ini permintaan konsumen Dia tidak menggunakan api biru Karena dia terbiasa dengan api merah Yang keluarnya merah Tapi hasilnya yang sangat luar biasa Menurut pengalaman beliau pribadi Jadi beliau pesan mesin Sekaligus ingin Memakai api merah Yang nantinya kita sesuaikan Nah ini gerobak Mesinnya Seperti ini teman-teman Ini ukuran 70 cm persegi Oke kita lanjut ke pembuatannya Jadi disini kita cukup Membutuhkan Pemantik kompor ya Dan juga pimpat tembaga Terus Satu buah gelas kecil Satu buah gelas kecil Yang biasa saya gunakan Untuk ngopi Tapi kali ini Bukan untuk ngopi ya Jadi gelas ini Kita gunakan Untuk mengukur Diameter Pengapian Disini ya Kita menggunakan gelas ini Jika teman-teman Tidak ada gelas kecil Seperti ini Teman-teman bisa menggunakan Kaleng ya Atau bahan Yang keras Lainnya Kita putar Kita putar Nah Jadi hasilnya Sampai seperti ini Teman-teman ya Ini ukurannya Jadi untuk pengapian Seperti ini Posisinya disini Nah Ini menghasilkan Api merah Untuk hasil selanjutnya Nanti kita upload Nanti kita upload Videonya Selanjutnya Untuk pengetesan hasil ya Seperti ini Terus untuk yang kedua Kita Pasang Pasang Pemantik kompornya Oke kita pasang terlebih dahulu Seperti ini Seperti ini Saksikan teman-teman ya Buat teman-teman Jangan di skip Videonya Agar teman-teman bisa Praktek langsung Di rumah Cara merakit Atau membuat Pengapian Untuk mesin harum manis Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Buat teman-teman Sekaligus Teman-teman bisa Langsung praktek Oke kita pasang dulu Kita kasih baut dulu Eh kita pasang Bautnya Karena ini Kepanjangan Jadi kita Potong dulu ya Guys Terus kita Menggunakan ring Terus kita Nah jadi Seperti ini ya Teman-teman ya Ini sudah kita pasang Selanjutnya Kita bikin dudukan Untuk Ininya ya Kita bikin dudukannya Disini Kita bor Lanjut Kita besarkan Ukurannya nah ini udah masuk teman-teman ya lalu kita ukur jadi ini karena terlalu longgar ya jadi kita bor ulang disini ya nih untuk pengapiannya kita bor ulang nah ini udah pas ya pas baru kita ukur teman-temannya kita ukur ketinggiannya atau panjangnya kita panjangnya kita ukur sekisaran 20 ya 20 cm lalu disini kita simbangkan ukurannya 20 cm ya ini teman-teman seperti ini 20 cm lalu kita potong untuk menggunakan pengapian seperti ini harus dengan perawatan ekstra karena dia mengakibatkan tungkunya menjadi hitam seperti ini ini jadi seperti ini ya jadi untuk posisinya sendiri teman-teman bisa lakukan ini ekstra hati-hati ya jadi membentuk lakukan sesuai dengan posisi ya 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 jadi seperti ini teman-teman ya posisinya seperti ini jadi nanti untuk jaraknya ini kasih satu senti atau kisaran dua senti karena ini mudah ditekukan ya ya apabila mana hasilnya tidak stabil mungkin bisa diturunkan atau dinaikkan lagi ini ya ya ini ya terus kita lanjut him ke pengalaman ya Dan lem supaya nih bisa diam ini ya posisinya Oke jadi teman-teman kita pengalaman minggunakan lem besi anlam menggunakan plastik steel kita lem ininya nih kita pengen lem ini supaya tidak gerak ya jadi pas begitu ada getaran dia tidak goyang atau bergeser seperti ini temen-temen ya Oke ini sudah jadi nanti kita tes untuk pengapiannya dan kita tunggu kering dulu ya untuk lemnya agar lebih kuat ketika terkena getaran oke lanjut kita masukkan ini ya masukkan selanggasnya kita penaskan dulu masukkan ring kita terus tekan sampai dia kencang karena ini sifatnya untuk tidak cabut pasang ya atau patent kita kencangin sudah kencang ya kita tes pakai regulator oke kita lanjut pengetesan apinya ya kita menggunakan regulator poligas tekanan tinggi oke teman-teman kita setting dulu ya pengaturannya dan nanti kita kasih titiknya kita lanjut nah jadi seperti inilah ya apinya seperti ini teman-teman nih jadi ketika menggunakan tungku dia langsung hidup jadi pas begitu di ini dia langsung hidup seperti ini dia langsung hidup ya karena ada ruang ya kan nah seperti itu ini tidak mengendap panas ya walaupun jaraknya terlalu pendek ini tidak mengendap panas ini tidak panas jadi ini apinya biru ke merah-merahan ya tidak full merah jadi seperti ini ini apinya mengapung nah seperti ini nah seperti ini posisi pengapian seperti ini jadi usahakan apinya mengapung dari sini ya ketika ada tungku dia ada pendapan ya ada ruangan untuk nampung gas seperti ini untuk hasilnya kita tes di video selanjutnya teman-teman semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan juga teman-teman bisa praktek langsung di rumah untuk merakit pengapian seperti ini jadi intinya usahakan apinya mengapung ya dari sini teman-teman oke sekian saja video dari saya semoga videonya bermanfaat buat teman-teman jadikan pekerjaan anda menjadi sebuah hobi salam gula bodas selamat menikmati